Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para saudaraku semua yang dirahmati Allah Semoga kita semuanya selalu dimudahkan segala rezeki Dan diberikan kesihatan saya semuanya Amin Dalam tayangan video ini Kali ini saya ingin membahas tentang khotel Apakah khotel itu bisa berbahaya Dan apakah bisa juga membantu manusia Nah simak penjelasannya Antara berbahayanya itu bagaimana Dan yang membuat bahaya itu adalah khotel hitam Dan yang memang membuat bermanfaat itu adalah khotel putih Nah sekilas pembahasan tentang khotel hitam dulu Jika kita mengerti akannya khotel Ataukah kita memahami khotel Khotel itu pernah saya jelaskan dalam tayangan video saya yang sebelumnya Yang mana khotel adalah Rewang Rewang ya khotel itu adalah rewang Dan rewang itu ada juga yang baik ada juga yang tidak baik Dan disini saya ingin membahas khotel yang tidak baik dahulu Seperti tayangan tadi yang saya bahas Bahwasannya khotel yang tidak baik itu mudah dilihat dari ciri-cirinya Nah lalu ciri-cirinya itu apa saja Sebelum saya membahas panjang lebarnya Nantinya jika tayangan video kali ini bermanfaat bagi anda semuanya Bisa kalian share Kalian infokan kepada saudara-saudara Ataupun teman-teman dan kerabat kalian Nah pembahasan tentang khotel Memang ada beberapa ciri Yang mana khotel yang hitam alias tidak baik Itu ciri-cirinya apa Nah sebenarnya sebelah sekali Bahas ciri-ciri ataupun mengetahui ciri-ciri khotel yang tidak baik Jikalau seumpamanya kamu mempunyai khotel yang tidak baik Maka selalu biasanya dirimu itu mudah emosi Satu ya Mudah emosi dan cenderung dari emosi itu tidak bisa dikendalikan Mudah emosi itu jelas satu Lalu biasanya kalau ngomong itu ceplas-ceplus Terkadang orangnya itu Kalau ngomong tidak dikira-kira Asal ngomong saja Asal bicara saja Begitu tidak ada remnya dan tidak ada Hal yang sekiranya bisa menjadikan kebaikan Seperti itu dua Lalu yang ketiga biasanya banyak dan sering ngobrolin orang Begitu Dari yang sering ngobrolin orang ini Bisa jadi memang dia mempunyai pendamping ataupun khotem Yang mana rewangan tersebut biasanya ngomong ke seseorang lain Dari tiga ciri tersebut yang seringkali itu dimiliki oleh khotem hitam Ataupun oleh rewangan yang memang tidak baik Seperti itu Biasanya rewangan yang tidak baik tersebut Seringkali menjerumuskan dari hal-hal yang tidak baik pula Nah oleh karena itu Ini ciri-ciri ini nantinya anda fahami betul Apakah diri anda itu ada ciri-ciri dari khotem tersebut atau tidak Namun jika memang iya maka segeralah konsultasikan kepada guru yang memang kalian percayai Dan memberi solusi yang terbaik untuk kalian Itu dari tiga ciri yang menjadikan khotem tidak baik Nah bicara tentang khotem baik ataupun khotem putih Justru malah sangat kebalikan 100 derajat daripada khotem hitam tersebut Nah jadi khotem putih ataupun khotem baik ini Biasanya mempunyai sama tiga hal ciri-cirinya Yang mana jika orang mempunyai khotem putih ini Seringkali orangnya sabar Orangnya penyabar Orangnya lembut Dan orangnya biasanya itu tawaduk Seperti itu Itu satu Lalu kan kedua Orangnya itu walas asih Ringan tangan Seperti itu Itu yang kedua Pasti dia mempunyai khotem baik Seperti itu Dan orangnya tidak mudah emosian Yang ketiga Orangnya tidak mudah emosian Jika emosi Dia pun penyabar Lemah lembut Seperti itu Nah Dari ciri-ciri yang menjadikan perbedaan tersebut Seringkali Memang kita tidak bisa melihat Ciri-ciri tersebut Apakah ada diri kamu atau tidak Akan tetapi Biasanya itu dirasakan dalam dirinya sendiri Dan yang bisa merasakan itu dirinya sendiri Seperti itu Para saudaraku yang dirumati Allah Nah Dan kebaikan dari khotem putih tersebut Biasanya Dia itu mengarahkan hal yang baik Entah dengan kebaikan Apapun yang diarahkan dengan baik Menuju jalan yang memang Sudah dihakul Yakinkan Dan oleh karena itu Dari pemahaman ciri-ciri tersebut Nantinya kalian bisa fahami Di dalam diri kalian sendiri Nah Terima kasih telah mengikuti tayangan Video saya kali ini Jika ada salah kata pun Saya mohon maaf sebesar mungkin Dan jika ada kebenaran Itu hanya anugerah Milik Allah Dan terima kasih telah mengikuti Saya Master Hilman Untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh